Dan saat ini Anda melihat kondisi terkini langsung dari RSPAD Gatot Suproto, Jakarta untuk menantikan kedatangan dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang hari ini akan menjalani serangkaian tes kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Suproto. Sejumlah persiapan juga nampaknya sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD seperti beristirahat yang cukup kemudian juga mempersiapkan diri pada hari ini karena rangkaian tesnya akan cukup panjang dan cukup banyak begitu akan dijalani dijadwalkan pada pukul 7 lewat 20 waktu Indonesia Parag dan berkaca pada kemarin rangkaian tes yang sudah dilakukan oleh Anies Baswe dan juga Mohamed Iskandar ini baru usai, baru selesai pada pukul 4 sore. Baik. Mas Nyarwi, ini sudah ada pergerakan, iri-iringan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD tadi dikatakan sempat menyapa dari pihak wartawan yang sudah menantikan mereka sejak tadi pagi begitu ya. Mas Nyarwi melihat serangkaian kegiatan yang akan dilakukan hari ini khususnya untuk tes kesehatan akan seperti apa sih Mas? Ya, saya kira ini kan jadwal rutin ya yang biasa dilakukan setiap kali seorang capres atau cawapres gitu. itu kan hendak secara resmi ya di verifikasi semua ya termasuk misalnya bukan hanya dokumen kalau kemarin mungkin prosesnya ke dokumen juga tapi di sini kesehatan. Nah kenapa kesehatan ya Ratih? Karena di dalam regulasi kita termasuk di undang-undang dasar kita juga itu kan seorang capres, cawapres itu kan juga dibutuhkan sehat secara jasmani dan rohani. Betul, dan bebas dari narkoba. Ya, termasuk begitu. Ya bayangkan memimpin sekitar 270-an sekian juta orang gitu kalau tidak punya kesehatan yang prima gitu ya. Itu saya kira kan kita sangat berharap ya sosok pimpin kita itu jelas punya standar kesehatan yang fit gitu ya secara jasmani maupun rohani. Nah tentu saja ya selain itu diatur dalam regulasi tentu kita akan semakin yakin kalau sosok capres-cawapres kita itu kan mungkin punya istilahnya kelebihan ya yang bisa kita harapkan. Betul, mas ya. Mas, cari kita tahan dulu sedih lah, puntar ya mas ya. Kita akan mendengarkan statement dari Ketua KPU berikut ini. Yang saya hormati Ketua dan para anggota Bawaslu. Hari ini hari Ahad tanggal 22 Oktober 2023 adalah hari kesempatan yang kedua untuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon yang beberapa hari yang lalu 19 Oktober 2023 hadir pada kesempatan kedua didaftarkan ke KPU oleh gabungan partai politik yaitu pasangan, bakal pasangan calon Presiden Mas Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Pak Mahfud MD. Seperti yang mana yang kita ketahui seperti hari kemarin, hari pertama pemeriksaan kesehatan, durasinya kurang lebih sama, substansi yang akan diperiksa juga sama, metode yang akan digunakan untuk pemeriksa juga sama, dan tim dokter pemeriksa juga sama. Nah, karena itu nanti kita bersama-sama ikuti apa yang akan disampaikan oleh pimpinan RSPAD Kato-Suproto. Silahkan Pak, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Om Swasyastu, namu buddha, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta Komisioner, yang terhormat Ketua Bawaslu beserta jajaran Komisioner, dan rekan-rekan media yang luar biasa. Seperti kita akutai bersama saat yang disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, bahwa hari ini, Minggu 22 Oktober 2023, RSPAD siap untuk menyelenggarkan pemeriksaan Bapak Paslon untuk Capres dan Tawapres, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Mahfud MD. Perlu kami sampaikan bahwa, tadi juga sudah disebutkan, bahwa materi pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan, random pemeriksaan, persis sama untuk semua Paslon. Kemudian kami juga sekali lagi melibatkan 50 orang dokter dengan berbagai latar belakang spesialisasinya, serta psikolog, ada dua orang psikolog yang juga involved di dalam tim ini. Jadi ada dari tim dokter RSPAD, tim dokter dari utusan masing-masing kolegium keahlian, dan BNN, serta Hibunan Psikologi Indonesia. Waktu pemeriksaan ring antara 8 sampai 10 jam, dan setelah itu nanti kami akan melaksanakan sidang pleno untuk menilai hasil pemeriksaan. Dan selesai seluruh rangkaian pemeriksaan, sekali lagi kami ingatkan bahwa Bapak Slon akan menyelenggarakan press conference di tempat ini, supaya nanti awal media bisa berkomunikasi langsung dengan beliau-beliau. Saya kira itu hal yang kami sampaikan, dan kami percaya tim dokter akan bersikap profesional, independen, dan dapat dipercaya. Sikap terima kasih. Kemarin pelaksananya kurang lebih sekitar 9 jam, dan hasil pemeriksaan secara kolektif akan kami sampaikan kepada KPU Republik Indonesia setelah seluruh pasangan calon melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih pimpinan SPAD. Terima kasih teman-teman jurnalis, nanti sama dengan yang kemarin. Begitu nanti ada bakal pasangan calon yang hadir. Cek, cek, siap, siap, siap. Menyapa teman-teman jurnalis, kemudian masuk untuk berganti pakaian pemeriksaan kesehatan, dan setelah keduanya nanti menggunakan... Baik, tadi baru saja kita simak secara bersama itu pernyataan yang diberikan oleh Ketua KPU Bapak Hashim Ajari terkait pemeriksaan yang akan dijalani oleh hari ini oleh Ganjar, Pranowo, dan juga Mahfud MD. Kurang lebih memang rangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan ini juga akan sama dengan rangkaian yang dilakukan kemarin yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar. Kabarnya tadi juga dikatakan bahwa ada 50 dokter berbagai spealisasi yang juga ikut andil dalam hari ini.